Ketua wawah Pili, begini caranya Secara umum Ada 4 bahan yang dapat digunakan Untuk membuat malam batik Yang pertama adalah minyak kelapa Kemudian ada gondol rukam Yaitu getah dari pohon pinus Lalu ada damar mata kucing Yaitu getah dari pohon damar Terakhir adalah parafint Yang berguna untuk membuat larutan menjadi lebih ejer dan dapat menembus lembaran kain Bersama Mas Adi, sekarang kita bisa belajar mengolah bahan-bahan ini Minyak kelapa, gondorukam, dan damar mata kucing dimasak dalam satu wajan Ini mas Ya, ini duduk dan dicampur Berarti orang lagi dicampur paraffin Orang boleh Kemudian tunggu hingga semuanya bersatu Setelah semuanya selesai, baru kita masukkan paraffinnya Ayo, cemplung aja mas Mari duduk, dicampur, jadi roto, karena diceta Kok kata Mas, dirung kasus lele? Iya, dirung kasus lele Lihat, sudah tercampur semua Sekarang tinggal memindahkannya ke wajan kecil Hati-hati, panas ini Harus hati-hati nih, jangan sampai kena kulit ya Nah, sekarang malam batik sudah siap digunakan deh Teman, batik tulis dibuat menggunakan cantik Atau alat untuk menuliskan tinta pada kain Cantik dibuat dari tembaga Karena bahan ini di samping tipis dan kuat Juga bisa menjaga panas agar tinta tetap mencair Berbeda dengan batik cap Batik tulis memiliki warna yang tembus pada kedua sisi kain Selain itu, karena ditulis tangan Setiap pola yang terbentuk pada kain tidak akan sama satu dengan yang lain Itulah yang membuatnya istimewa teman Wih, ternyata Budi sudah siapkan hadiah untuk kami nih Terima kasih ya Budi Teman, Indonesia memiliki tanah yang subur dan kaya raga budaya Sudah jadi tugas kita untuk memastarikannya Terima kasih